Usai wukuf di Arofa dan Mabit di Mustalifa, gelombang jemaah haji berdatangan ke Mina untuk melontar jumroh. Sebelum melontar jumroh, jemaah Mabit bermalam di Mina terlebih dahulu. Berjarak sekitar 7 km dari Maktab Mina, ribuan jemaah berbondong-bondong menuju Jamarat untuk melontar jumroh Ula, Wusta, dan Akoba. Jemaah melempar masing-masing tujuh butir kerikil ke Ula, Wusta, dan Akoba sambil bertakbir setiap kali lemparan. Sebelum melontar jumroh di hari Tashrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, jemaah Mabit bermalam terlebih dahulu di Mina untuk berzikir dan berdoa. Sangat banyak terharu, bisa beranggul, bisa berdoa lama di sini. Yang saya lihat di sini sudah ada yang disuruh pindah oleh askar-askar, tapi ya saya sendiri di sini yang bisa berdoa lama di sini, yang bisa melakukan dengan yang lain. Dan melempar jumroh, Akoba untuk yang kedua kalinya ini Mabit di sini. Melontar jumroh merupakan bagian dari wajib haji yang merupakan simbolisasi perlawanan umat manusia terhadap setan. Bagi jemaah haji Indonesia, diimbau melontar jumroh di waktu atau jadwal yang sudah ditetapkan kementerian agama demi keselamatan dan ketertiban dari berdesakan dengan ribuan jemaah lain. Dari Mekah Arab Saudi, Suhud Nur Fadli melaporkan.